Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Mungkin ini permanen terakhir yang akan kita update pada video Olimpiade, teman-teman. Merupakan taktik kombinasi yang luar biasa terjadi partai ini, pertemuan Magnus Carlsen menghadapi pecatur nomor 1 Moldova, Ivan Saiko. Bagaimana permanennya berlangsung, mari kita simak Magnus Carlsen putih, mengawali langkah dengan peon ke D4, direspon D5 oleh hitam, kuda ke F3, kuda ke F6, dan E3 saat ini. Ini dinamakan dengan Koleis System. Gajah ke F5, C4, tetapi setelah direspon C6, bertramfos menjadi pertahanan setelah Quiet Variation. Kuda ke C3 berlanjut pengembangan, peon ke E6, karena gajah sudah aktif mempersolid peon satu sama lain, Magnus melanjutkan kuda ke H4, menaikan gajah, sebelum gajah mundur terlebih dahulu gajah ke E4, untuk mengundang F3, dan ini dimainkan Magnus, teman-teman, gajah ke K6, dan menteri ke B3 saat ini menaikan peon. Menteri ke C7 men-support peon, dan gajah ke D2. Peon ke A5 menaikan ke depan mengusur menteri. Pertukaran peon sentral terjadi, kuda menerima menawarkan kuda, dan G3 terlebih dahulu. Selain mempersolid ke depan, teman-teman, kita akan lihat bagaimana ketika ditukarkan kuda terhadap gajah membuka file benteng, maka peon ini menjadi penghalang juga, teman-teman. Oke, maka kuda ke D7 berlanjut, peon ke E4 fokus rencana, kuda memukul kuda, peon menerima. Kita lihat bagaimana cantiknya struktur peon di sentral dimiliki oleh putih. B5 counter attack dari hitam, maka peon ke A3. Berlanjut gajah ke E7 mempersiapkan mungkin rokade ke depan. Maka kuda baru memukul gajah, peon menerima membuka file benteng. Kita lihat, tujuan peon G3 melaju, teman-teman, sudah menghalangi ke depan. Apabila aktif gajah rokade, maka ancaman ini tidak lagi signifikal. Raja ke F2 rokade secara manual dimainkan oleh Magnus dan benteng terlebih dahulu ke B8. Apa idenya, teman-teman? Apabila langsung misalkan kita ambil contoh rokade dari hitam, misalkan. Ide yang coba dipersiapkan oleh putih mungkin akan memainkan H4, teman-teman, membongkar file H. Semisal benteng ke E8, H5, G5, maka gajah ke D3. Kita lihat, secara posisi cukup nyaman ke depan bagi putih memainkan menumpu benteng. Membawa menteri ketika diusir, teman-teman, menguasai dia kunok ini. Dan di sini pun sedikit bahwa putih lebih baik. Kita kembali, teman-teman, dilanjutkan benteng ke B8 mendorong ke depan. Juga untuk membongkar, teman-teman, mungkin ke depan dapat menguasai baris ke 2. Oleh sebab itulah, gajah ke E2 terlebih dahulu menghubungkan benteng satu sama lain. G5 saat ini, maka gajah ke E3 berlanjut dengan kuda ke B6. Outpost ke depan, teman-teman, menawarkan supaya membuka file benteng. Raja ke G2 saat ini, raja ke F8, maka benteng ke F1 secara tidak langsung mengancam. Juga manuver ke depan untuk melindungi baris ke 2. Raja ke G8, maka betul saja benteng ke F2. Dan di sini langkah pion melaju adalah pilihan saat ini, teman-teman. Jika ke depan dimainkan, ini sudah cukup telat. Tetapi kuda ke D7 dimainkan dan ini langkah meragukan. Maka coba, teman-teman, apa yang dimainkan oleh Magnus? Yes, tentunya. Untuk juga langsung mengambil penguasaan sentral, F4 dimainkan. Pertukaran terjadi, gajah menerima langsung mengancam menteri, mengancam benteng. Dan gajah menutup. Bedanya seperti ini, teman-teman. Apabila misalkan langsung E5, apa menjadi pembeda saat ini, menteri bisa menerima pion F7 skak. Mengorbankan menteri sejatinya tidak karena gajah menerima pion open skak. Waktu yang sama tetap mengancam menteri, juga mengancam benteng. Pion melaju ke depan, memanfaatkan bahwa kuda sedang dipit. Dan di sini pun, bahwa putih lebih baik. Sangat-sangat menarik, teman-teman. Kita kembali di dalam posisi gajah ke D6 dimainkan, maka pion melaju langsung menutup gajah mempersolitiun satu sama lain. Penguasaan juga dimiliki oleh putih. Dan saat ini cukup pasif. Kita lihat, teman-teman, bagaimana perwira ini ditutup akses oleh putih. Gajah mundur saat ini, maka gajah ke G4. Kita lihat sepasang gajah ke depan, mungkin dapat melakukan pengorbanan sewaktu-waktu. A4 berlanjut mengusir menteri. Menteri mundur ke A2 mempertahankan diagonal. Kuda ke F8 mereposisi diri juga menambah support terhadap pion E6. Benteng ke F1 menumpuk benteng ke depan. Maka benteng ke H7 saat ini mencoba juga melindungi baris ke-7. H4 untuk membongkar ke depan. Menteri ke D8 menekan pion. Di sini gajah ke E3 membuka juga file F saat ini. G5 membuka benteng juga men-support pion. H5 menutup juga posisi, teman-teman. Lalu menteri melakukan skak menawarkan endgame pertukaran menteri. Di sini gajah menutup. Maka menteri langsung memukul menteri. Benteng menerima. Dan saat ini kita lihat, teman-teman, bahwa pion C6 terancam. Benteng ke C8 men-support. Dan G4 men-support pion. Supaya gajah ke depan leluasa bergerak. Dan bagaimana melanjutkan F5, teman-teman. Karena seperti ini. Tujuan dari putih ialah untuk mengancam benteng ke depan. Misalkan langkah lain C5, misalkan. Untuk juga membuka file benteng. Maka gajah mengancam benteng. Setelah benteng berpindah, benteng juga mengancam pion, teman-teman. Dan tidak ada yang bisa untuk men-support pion ini. Oleh sebab itulah, masih dicoba dengan F5 mencegah gajah ke depan. Dan juga menawarkan tentunya. Maka pertukaran terjadi saat ini dengan endpalsan. Gajah menerima. Maka gajah ke sentral tetap juga mengancam benteng. Benteng ke H6. Benteng juga ke F2 mengancam gajah. Raja ke G7 men-support. Maka Raja ke G3. Apa yang wajib dimainkan? Benteng ke C7 mencoba melindungi baris ke T7. Maka saat ini, teman-teman. Pilihan terbaik. Gajah menerima pion. Wajib diterima karena juga mengancam benteng. Maka di sini gajah mengukul gajah. Membuka file F. Benteng menerima kuda. Maka benteng ke H8 menawarkan simplifikasi. Dengan senang hati karena sudah unggul 2 pion, teman-teman. Kedepan dari sayap Raja. Maka benteng memukul benteng. Raja menerima. Dan H6. Opsi terbaik, teman-teman. Dan ini adalah ancaman skagmat. Sehingga gajah mundur ke E7 mencegah. Apabila dicoba menerima pion ini, teman-teman. Masalahnya benteng ke H1. Raja berpindah G5, teman-teman. Diterima pion membuka file H benteng ke H7 skag. Waktu yang sama. Mengancam benteng. Menang telak dari putih. Kita lihat. Sangat-sat menarik bagaimana kombinasi yang bisa terjadi. Kita kembali. Gajah ke E7. Maka dipastikan setelah pion ke G5, teman-teman. Di sini juga hitam menyerap. Karena jelas apabila dilanjutkan tidak mungkin diterima. Karena lagi-lagi membuka akses benteng ke F8. Dan ini langsung skagmat, teman-teman. Kita lihat bahwa pion menjaga petak ini. Dan gajah menjaga diagonal ini. Oke. Dan bagaimana jika di dalam posisi ini, misalkan Raja yang berpindah. Maka pion dapat melaju, teman-teman. Oke. Lagi-lagi Raja misalkan kembali. Maka G7 skag, Raja berpindah, benteng bisa mengorbankan diri. Dengan ide diterima sebelum menerima gajah. Gajah ke H7 terlebih dahulu. Diterima gajah, maka pion menerima gajah langsung promosi. Raja berpindah. Masalahnya pion tidak menerima gajah. Tetapi pion promosi di petak G8. Sangat-sat menarik, teman-teman. Bagaimana permainan manuskalsen. Semoga kita mendapatkan inspirasi. Dan juga pelajaran di dalam bermain catur selanjutnya. Berikuti kata akurasinya. Ulasan permender kemputu menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 98,1%. Dan Ipan Saiko 92,1%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka teman-teman, jangan ragu pencet like. Yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax